Intro Intro Yeah Super Bakal sulit buat ngelawan dari Estavia Dan kita bakalan masuk lagi dalam gamenya Untuk pep yang kedua Map 1 juta umat Siapa yang tidak tahu abatu Ini dia Good luck Ravada and enjoy game Yeay Ini dari tim GVL Mungkin ada sedikit cobaan ya Ketika menjadi free rebound lebih dulu Tapi kita akan melihat nih Dari tim GVL semoga bisa ya Untuk ngasih perlawanan Yang sangat kuat karena tim Lampun Teraton Esports Lady Oke dan masih lima Lawan lima posisinya dari tim Guardian Evil sendiri Coba untuk menahan posisinya Tidak mau terlalu terburu-buru juga Setup demi setup Bakalan coba mereka lakukan Skema demi skema akan coba dilakukan Karena memang ini adalah map Yang benar-benar penuh timing Harus masuk secara bersamaan Bom, rusher, support Dan udah terzekoi juga match Lemparkan satunya Oh MC Coba untuk melakukan decoy pick tadi Tapi dari seorang matchnya Langsung menang 56 HP Menarik mundur Tidak mau terlalu pamit lagi Push Apakah ini akan menjadi komit ke arah side A Atau mungkin ada bomb Oh my god Harus nombang Push Bomb yang sangat baik dari arah SC Itu bomb dari arah SC Yes, dari arah SC Coba untuk melakukan Push Sekarang di arah RR-nya Sudah dilontarkan Namun BABY berhasil mendapatkan kill tersebut Dua Tukar Tukar Tiga Sekarang posisinya Dan bahkan Misalkan BABY seorang diri Ke arah side B Satu melawan Tiga sekarang Menggunakan trok-tok gamingnya dari serang BABY Bisakah untuk melakukan clutch tersebut Akan melakukan retake Dari tim Lepun Tidaton Ada dua feel yang harus dijaga sama BABY sekarang Dari arah AB dan juga dari arah SC Mungkin akan maju Dua orang Gaset senjata Satu Dua Ini yang ketiga Ayo Let's go Kita cap-cip-cup Gini bisa clutch sekarang nih Gue yakin nih BABY clutch Pasang B side Main aman Bisa nih Buat nge-clutch nih Dualnya tadi masih ada gak ya Ini masih ada dualnya Apa tinggal single doang Aduh Timing banget Matchnya jalan lagi Aduh Udah kedengeran Hitcher yang bagus dari seorang BABY Dan sekarang mencoba untuk melakukan baku tembak Kita lihat nih BABY Clutch Satu Versus tiga Wuhui Gang killer bakal didapatkan oleh seorang BABY Ini dia Satu Poin Diamankan oleh tim Guardian Evil Oh my god Begitu sangat luar biasa tentunya BABY Penyelamat dari tim Guardian Evil Di round yang pertama Round membuka Namun kita lihat Rahel Berhasil mendapatkan kill tersebut terhadap seorang match Bikin sampai cepat sekarang akan Menurunkan temponya kembali dari tim Guardian Evil Ini bagus banget Ketika mereka sudah mendapatkan kill Nggak mau terlalu commit juga Mereka akan repositioning lagi Untuk melakukan setup Timing Dari tim Guardian Evil Iya Play SC sih ya Tadi aside Asait juga berhasil Si SC nya Cukup rumit Kalau menurut gue untuk dibobol nih SC nya bener-bener dikuatin Dia jaga di pintu B side Sama Sama Batu SC ya Dua penjagaan Dari seorang Rizum Estavia yang ambil jauh Ya Mungkin bisa dibilang masih skema yang Yang sama lah ya Oke Tampung sudah mulai dikuatkan Rahel berhasil mendapatkan Tampung kill Bahkan Coba untuk menarik mundur lagi Benar-benar sabar Repositioning lagi Dapat satu repositioning Dapat satu repositioning Ini bener-bener keren banget Guardian Evil Dan akan coba untuk menahan kembali Posisinya Di arah SC Coba untuk komen sekarang Dari seorang Oh my god Suritnya pun harus tumbang Lari mundur ke arah side A Lebih tepatnya Tiga pemain sudah bakalan masuk ke arah side A Ini dia 4 Melawat 3 Tapi di arah SC nya FUS Berhasil mendapatkan kill tersebut Tapi di arah BC sana Tidak tercek Nampaknya FUS Harus bersedikit berhati-hati Sudah berhasil melakukan planting Ada bom Itu sudah ketahuan juga Spam bom dari arah rak BC Dan akan Jadi satu kill Dapatkan kembali Ini Tersisa seorang diri Dari lapun Tidak tohon Esports Lady Dan sudah terlihat ikan Dan masih bisa untuk mendapatkan kill tersebut Dari sarang Gini Terhadap baby Tiga Melawan satu Sekarang posisinya Harus sedikit bersabar FUS akan berpura-pura Menjadi mayat Di depan sana Tidak kelihatan Ini tidak terlihat Kamu pelasa Dari seorang FUS Ya Allah Cosplaynya di mayat Oh my god Yang terbakar lagi Dan tentunya 2 poin Didapatkan lagi Kuartian Evil Nice FUS Itu cosplay jadi mayat Men Itu ninjutsu Kena ninjutsu dia Tidak kelihatan Nijongkok diem Gua gak habis thinking Dia bisa begitu Ben Tapi Tapi gak apa-apa Jadi fokus ke arah depan Soalnya ada distraction juga Yang dilakukan di arah aside Jadi Bener-bener Itu menghayati sekali Si cosplay yang dilakukan tadi Sama siapa ya? Dari FUS ya? Yang cosplay Dan kita lihat sekarang Dari seorang Gini Yang menjaga di area aside 2 versus 1 Mungkin akan terjadi Eh ada bom meluncur Ke arah Gini Itu masih bisa dihindari Bom yang kebunuh Tidak berhasil menjepit seorang Gini Tapi Melancarkan seorang FUS Untuk melakukan pergerakan maju Terkena hit dan scoop Geras Reparan bom Menunjukkan ISD Dan mencetak bom Dan sekarang Gini Dua orang berhasil Dibangkan dari Team TPL Menjaga untuk melakukan perlawanan Dari arah BC Tapi lagi-lagi bom Dari Lampun Terator Begitu Tepat untuk mengenai Dari Guardian Evil Dan Ya poin pecah Untuk team Lampun Terator Ini dia Hasil mendapatkan Satu Poin kill lagi Dan tentunya Satu poin baru diamankan Lebih tepatnya oleh Lampun Terator Isport Lady Gapapa ini map Luxpil Iya tenang 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 ya santai Relax kalem Yo Best of 3 Best of 5 Gapapa Oke Gue tadi bilang Kalau misalnya overtime Hampai jam 2 Gapapa Tadi gak boleh Hampai jam 5 Overtime Gak boleh Oke Dan Lima masih lawan Lima juga Bakalan coba Untuk penahan Posisinya Yep Aduh Ini dia nih Good Satu poin lagi Bisa gak ya Satu poin lagi Bisa nih Bisa nih Dari team Equanimity GVL Kalau mainnya kayak gini Kita lihat Sekarang dari Bus perlahan Mungkin sekarang SC Sudah ada bom Itu penghambat Hanya smoke Smox saja Terkipu sedikit Tapi gak masalah Balakan smoke Digiti balik Mencoba untuk punur Tapi langsung dirasbat Kita lihat Dengan backup Bomb dari tim Lampun Teraton Berhasil menumbangkan Dua pemain Dari tim Equanimity GVL Hanya mengisahkan Tiga Bahkan sekarang Karena tadi Ada Baby Yang berhasil Mendapatkan Kit Kat Dengan bomb yang dilemparkan Oke Tiga lawan Tiga Sekarang masih imbang Airgez Baby Dan juga Flynn Tersisa Airgez Tengok untuk melakukan kontes Bansana sudah terlihat Bansana sudah terlihat Bansana sudah terlihat Tapi ada Baby Berhasil mendapatkan kill tersebut Pertukaran kill bersama Tengok-tengok Mas Lampun ada Pertukaran kill lagi Refrag yang sangat cepat Sekarang ke arah Saitpika Tapi masih ada Estavia Yang sudah bakal menunggu Sudah aduk Bapain yang berhasil Itu Sekarang lagi Berhasil melakukan Refrag dengan Begitu sangat baik Dan poin kembali Untuk tim Guardian Evil Nice Nice Yes Ini dia Permain yang Begitu sangat baik Dari tim Guardian Evil Dan Lampun Tiraton Satu poin Untuk saat ini Yap Oke Dredel Dan Sepertinya Tim GVL sekarang Sudah ada di performa Maksimalnya Del Kita lihat ketika Menjadi free rival Mendapatkan Tiga poin Ini adalah Tabungan yang lumayan Untuk menjadi Counter teroris nantinya Dan kita lihat sekarang Menjaga di arah yang berbeda Di backup dengan sangat Tengah tapi malah Kena spam bomb Nah lo Agak sedikit bingung Lizem yang berada Di arah SC Melihat sedikit Dan mengintip Ada dua pemain Yang mencoba untuk maju Lemparkan bomb Terimu Sudah ada spam Menurut sekarang Lizem Sangat dihimpit Dan juga lihat Tampingan maut Namun dibalas satu It's okay Bahkan dua kill Diamankan Dua tukar Dua imbang Gila Survive dari serang Lizem Di arah EC Walaupun banyak spam bomb Tapi At least dia masih bisa Dapat dua killnya Dan Kita lihat kembali Pemain-pemain Dari tim Guardian Evil Coba untuk Pelan-pelan lagi Untuk melakukan setup Seperti halnya Di round sebelumnya Tiga Melawan tiga Berhasil mendapatkan Baby sekarang Dan ini Dan ini Bukan satu Posisi Yang cukup sulit Untuk seorang Baby Sepuluh kill Sudah didapatkan juga One on one Dengan Estavia Sama-sama Trogtop Gaming Akal disobot Ya Sekali lagi Baby Berhasil mengamankan Round Untuk tim Guardian Evil Empat-satu Score sementara Empat-satu Empat-satu Waduh Satu payan lagi Bisa nih Lima-satu ya Kalau lima-satu Dua poin Berarti ketika menjadi CT Yuk bisa yuk Pede Kita bisa menang Bawa ini ke map ketiga Yuk Sudah ada setup C5 juga Yang harus sedikit Diwaspadai Akan kelas ke arah A Satu sementara Terakhir Sangat berani sekali Satu sementara Sudah di-reflect Dengan sangat cepat Di arah A Namun ada arah EJ saat tadi Ada pertukaran kill Terjadi melakukan push juga Namun dua lawan tiga Sekarang posisinya Baby Bersama dengan seorang Flynn Dan sekarang Akan coba untuk sedikit Menahan diri lagi Baby Bersama dengan Flynn Sedangkan dari Lampun Masih damage Kit Kat Dan juga Gini Dan sepertinya Baby bergerak cepat Menuju ke arah side Kita lihat Eh timing banget tadi Untung tadi Orang AB nya Nggak langsung nyadar Gitu Tadi kalau langsung nyadar Baby bisa kena hit Lumayan banget nih Dan sekarang kita lihat Posisi 3 versus 2 Kayak gini Regroup menurut gue Adalah pilihan yang tepat Dipilih untuk team Equanimity Guardian Evil Yap Jaga angle Jaga angle temannya nih Tuh kiri kanan Lihat cek dulu Mau ke arah mana nih Ke arah B side kah Bisa kayaknya ya Kayaknya si Flynn Coba untuk ngecek bersih perlahan Gini sudah menahan juga posisinya Oh gak di take Gini Berhasil mendapatkan 2 kill tersebut Tidak ter-take Dapatnya Selalu barbar tadi 4-2 sekarang Skor sementara GD GD It's okay Nggak masalah 4-2 Satu lagi Menurut gue nanti Jadi skornya 5-2 5-2 5-2 5-2 Kita lihat sekarang Yakin gue Posisi dari team Equanimity Guardian Evil Kalau ada NFT Akan coba untuk bermain Sabar Lampun Di raton eSport Lady pun Benar-benar sabar Juga menahan Gempuran dari team Guardian Evil Oke ini berarti AB nya bakal main aman AB nya bakal mancing STV nya bakal mancing Karena ada penempelan C5 Berada di tangga A side Ada 2-3 C5 Ini ternak kayaknya Ada satu lagi Di arah kiri tuh Ada di kiri Tengah tangan Di area side A Karena takut untuk dirash cepat Semoga tidak salah jalan Untuk team Equanimity Guardian Evil Karena terjadi gempuran bom Nantinya ketika Aset yang menjadi tujuan Kita lihat sekarang Pergerakan dari team Equanimity Guardian Evil Sudah berada di area SC Mencoba untuk Kelabatan dari area SC Namun kita lihat RC Berhasil membuka kill Untuk team dari Guardian Evil Dan bomb yang luar biasa RC double kill Dan sekarang Menuju ke area SC Ada orang lagi Di absenin sama RC Udah ke sekolah Tapi Mencapitarkan nasibai Dari Dua pemain tim Lampun Teraton Berhasil mendapatkan Masing-masing satu Air case Coba untuk melakukan spam Panjuru ke arah RR Tapi Zini berhasil mendapatkan Kill tersebut di arah mid Masih 2 Lawan 2 Air case Karena memang sudah terkenahi Cukup bermain drast Masih coba untuk melakukan Fire ke arah RR Namun Estavia Melakukan fight tersebut One on one situation Sekali lagi Baby Menjadi last man Harus tumbang Estavia Mempunyai celah Yang melihat Baby di arah jendela tersebut Dan ini Menjadi poin kembali Untuk tim Lampun Tiraton Eastport Lady Bomb defused Sumpah nih Ladies nih Mainnya udah kayak gini nih Yang cowok nih Gue rasa Lebih panas Daripada ini nih Gue gak ngerti lagi Ini memang kelasnya Sakit nih Udah kelas internasional South East Asia Ya udah seperti ini mod Beda airnya Dan Kita lihat kembali sekarang Equanimity Buat yang niple ADN Akan sekali lagi Coba untuk menyerang Di arah manakah Mereka akan melakukan set up Bung Rimot Mungkin SC lagi Yang menjadi tujuan Dan sekarang Menggunakan skema Yang berbeda Dari tim Lampun Teraton Dia gak nempel Survive Di tangga lagi nih Kayaknya SC yang Bakal banyak Survive nih Tapi tadi juga Gak masalah lah Equanimity juga Melakukan check area Bener-bener Bersih banget Lismnya juga agak Sedikit penasaran Atau pergirakan Tim dari Equanimity Jadinya Makanya dicek terus nih Lism yang Kena hit terus Kena hit terus Ini 12 skill dikantongi oleh Seorang baby Udah Ini nih Selusit Iya selusit Oke Maju Dari seorang push Wow asait yang bakal Jadi tujuan nih Del Bakal ada spam Spamnya mungkin udah turun Udah ada smoke juga Yang harus diwaspadai Mungkin Di area RR Atau AB Mungkin bisa di spam Mungkin akan di spam Sebentar lagi Area mid Dan juga di AB nya Arcee akan cepat Lari Dari Arcee dan juga Arcee sudah ada bomb Pergerakan Arcee berhasil membuka kill Yang pertama Mencoba untuk melakukan duel Lagi dia jarak jauh Dihalau Namun Estavia dengan Tattoo tappingan Memes dengan tumbang Dari seorang Arcee Mencoba untuk Berhasil mendapatkan kill Dari mid Mencoba untuk rotasi Tapi tertahan Estavia Berhasil untuk mendapatkan kill Yang kedua Tapi tertutupi yang ketiga Terusisa match Sendirian Satu versus tiga Bisa untuk dikonversikan Menjadi poin Sepertinya Baby Tidak disadari Di arah kiri tadi Ada seorang match Namun akan bermain aman Loh siap dengan pisau Tapi match Berhasil mendapatkan Seorang baby Tidak siap dengan senjatanya Dua versus satu Sekarang dari arah mid Mencoba untuk turun Namun Ini dia Perpotongan dunia Yang akan terjadi Mid Nah dari arah belakang Lima Tiga poin Kemenangan Untuk tim Dari Equanimity Guardian Evo Ngerti gak sih lu Oke Dan kita bakal melihat Langsung saja Cengside antara tim Lampun Tiraton Esport Lady Melawan dari Equanimity Guardian Evo ADNVT Good luck FADEN Enjoy the game Yeay Ini dia Akan menjadi CT untuk saat ini Equanimity Guardian Evo ADNVT Coba Untuk menahan Posisi dari Pemain-pemain tim Equanimity Coba untuk melakukan Pengecekan Dengan dekoi-dekoi Dan juga Satu bomb Dan dilontarkan kah Oh masih belum sepertinya Dari Flynn Narik mundur lagi Ke arah side A Dan akan coba Untuk Nge-hide saja Menunggu informasi Kemanakah Dari tim Lampun Tiraton Esport Lady Untuk Memaju Ke salah satu side Relax Relax Kalem ini Pasti bisa Dapatkan Side-nya Dijaga Flynn deket banget Jaganya Dipatahan banget loh Oke Dia pengen Dapat poin Cepet sih Kayaknya Dari tim Equanimity Guardian Evo Atau dia pengen Perang cepet Sama tim Lampun Teraton Sudah ada bom Yang mereparkan Pukar ASC Lism berhasil Untuk membuka Tio Tim Lampun Teraton Menghilangkan Satu Bahkan Dua kill Didapatkan Oleh Lism Dengan Trok-tok-tok Gaming Pukar ASC Namun tumbang Di tangan Seorang baby Mungkin bisa Ditukar lagi Satu kill Mungkin akan Bisa didapatkan Lagi Main sabar Oke Pilihan yang Cukup baik Dari Equanimity Guardian Evo Untuk Sabar banget Eh C5 Sabar banget C5 Kirain Gagang P Nempelin C5 Jauh banget Itu Yap Dan by the way Yang di komen Yang polling Kayaknya boleh diganti Di babang Seacing Iya Boleh Yang pollingnya Masih ikbal Ganti sekarang Seacing Terus Terlanjut lagi Del Dan satu kill Dapatkan Di arah saya Sana RG Coba Sampai Tapi Masih pisat Untuk menghindari Peluru-peluru Estavia Coba untuk Dileparkan Satu bomb Untuk Sampai Arapi Tapi RG Masih berusaha Keras Untuk melakukan fight Tapi RG C7 Harus tumbang Oleh seorang Estavia Sekali lagi Estavia Berhasil mendapatkan Kill Dan harus tumbang Juga baby Satu Poin pertama Didapatkan oleh tim Lampu Teraton E-Sport Lady Satu poin Sudah diamankan Tim Lampu Teraton Dengan permainan Yang cukup Sabar Tadi di area SC Dan juga Di area AC Ketika mencoba Untuk masuk Menuju ke arah Asait Berhasil menumbangkan Satu persatu Pemain Dari tim Equanimity Guardian Evil Dan ketika Jumlah Pemain Diunggulkan Dari tim Lampu Teraton Dia Dia kayak Punya Semangat Tersendiri Gitu gak sih Tapi semangatnya Ini gak yang Greedy Buat nyari Lebih bener-bener Sabar Nunggu di side Aja Yaudah Sabar Banget Kalem Mainnya Gitu Sedangkan Dari tim Equanimity Guardian Evil ADAC Ini harus Bersabar Dulu Yang dilakukan Tim Lampun Ini sabar Juga Sama Dan mereka Ini melakukan Hal yang sama Juga Culik Culik Baru Setup Culik Culik Setup Culik Culik Baru Comit Dan Baby Berhasil Mendapatkan Spam Bomb Isang Berhadiah Berhasil Mendapatkan Satu kill Terhadap Seorang Kit Sabar 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 Sudah Ilangan Satu Ini Lebih sabar Lagi nih Tim dari Lamun Teraton Ketika Ilangan Satu Pemain Lebih Sabar Mainnya Kita lihat Terus Lizem Masih Coba Tentang Ngintip Di area SJ Namun Tidak Ada Yang Nongol Dari Pemain Team Equanimity Guardian Evil Dan Aside Yang Tujuan Lizem Mungkin Akan Membuka Jalan Cepat Tapi Jual Yang Berbahaya Terang Flynn Mendapatkan Double Kill Terus Sisa Genie Dan juga Vance Terakhir Mencoba Melakukan Duel Namun Genie Ternyata Berhasil Mendapatkan Flynn 4 Versus 2 Area SJ Mungkin Akan Maju Sebentar Lagi Kita Lihat Dari Seorang Genie Rotasi Bertukar Senjata Tukar Dengan SJ 2010 Tidak Punya Dual Oke Dan 4 Melawan 2 Walaupun HP Sedikit Dari Tim Lampun Ini Mereka harus Berhati-hati Dari Tim Luar Dia Di Bola Tendiri Tapi Pulse Dengan Begitu Sangat Baik Headshot Atau Lebih Tepatnya Tadi Bomb Dan Juga Trok Trok Gaming Berhasil Mendapatkan Double Satu Sama Skor Sementara Satu Sama Skor Dan Kita Lihat Sudah Ada Koder Redem Muncul Lagi Silahkan Di Redem MRA2 KUX ATA Let's Go MRA2 Sata Langsung Di Redem Teman-teman Semua Dan Sudah Ada Spam Bomb Tadi Darok Waiting SC Juga Sedangkan Pemain-pemain Dari Tim Guardian Evil Masih Coba Untuk Menahan Tapi Rahel Sudah Terkena Setengah HD Karena Memang Kita Terkena Sedikit Bomb Sedikit Spam Bomb Dan Setak Ulang Lagi Dilakukan Oleh Tim Lampun Yang Akan Mencoba Untuk Melakukan Spam Sabar Sabar Kalem RC-nya Bakal Ditinggalin Di Belakang Flynn Yang Ada Di A Bakal Di RIS Depan Dan Fuss Fuss Jaga B Side B B Jaga SC Barang RC RC Ternyata Yang Masih Di Depan Namun Memegang Dual Semua Gak Ada Penempelan Si Vive Sama Sekali Namun Lemparan Bomb Tadi Hampir Mengenai Seorang Kit Kat Berkena Splash Damage Saja Menumbangkan Satu Orang Dua Kill Didapatkan Oleh Team Laptor Bisa Dibalas Tiga Versus Tidak B Tidak B Berhasil Untuk Ditumbangkan Dua Versus Dua Imbang Mencoba Untuk Turun Rizem Menarik Diri Lagi Tidak Maju Dari 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 Belakang Dihintik Posisinya What a Nice Play Satu Tidak Bisa Didapatkan Waduh Sangat Disayangkan Sekali Tapi Dari Tim Indonesia Dan Ini dia Dua Satu Score Sementara Harus Memperketat Lagi Dan Tentunya Guardian Evil ADNVT Akan Bener-bener Bertahan Untuk Saat Ini Harusnya Bisa 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 Sekarang Dicek Lagi Langsung Dicek Cepet Ini Dari FUS Berani Dia jaga Di area BC ini Di BC Rak Miring Ini Penjagaan Dari V V V V V V End 4 Dulu Ya Berarti Kalau misalnya Gitu RR Bakal Diisi SC nya Diisi Dibantu Deket Ya Biasanya SC nya FUS FUS Udah Mengecek Di area BC Sudah Dua Pemain Dan Sudah Mendapatkan Informasi Tentunya FUS Akan Coba Lebih Bersabar Lagi Dan Lemparkan Satu Bomb 81 80 HP Lebih Tepatnya Yap Yang tersisa Dari Seorang FUS Yap Masih Coba Maju Lagi Sabar Sabarin Lagi Kalem FUS Ini Ada Dua Orang Nih Kalau Tahu Nih Tapi Kayaknya Udah Kelihatan Tadi Membantu Di arah Depan Flynn sudah Berhasil Membuka Kill Double Kill Sebentar Lagi Tidak Ditukar Dan Bomb Yang Dilemparkan Berhasil Untuk Mendapatkan Dua Pemain Dari Tim Lampun Seraton Di area BC Asap Coba Maju Meledak Kepala Dari Seorang Mix Dan Kita Lihat Dibalas Lagi Kill Mencoba Turun Dari ARAH AC Duel Dilakukan Lemparan Bomb Hampir Panjabnya Skill Dan Ini Dipoin Dari Team X Guardian Evil Bantingan Dari Seorang Rahel Begitu Sangat Smooth Sekali Untuk Mendapatkan Double Kill Dan Guardian Evil Sekali Lagi Berhasil Mendapatkan Poin Dua Sama Sekarang Skor Sementara Pertahanan Begitu Baik Tadi Di Tadi Udah Sekali Aja Gitu Aduh Aduh It's Okay It's Okay Gapapa Ketik Dapat Informasi Dua Pemain Di Arah BC Tapi Kalau Misalnya Jaga Dirak Miring Tadi Sebenernya Dari Vue Sendiri Susah Ditembak Susah Banget Buat Ditembak Karena Vue Nya Bener Bener Kecil Dari Free Rebels Sepertinya Mads Yang Berada Di Area SJ Mencoba Untuk Maju Pelan 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 Mads Yalo Udah Pidah lagi Karena Kehilangan Satu Pemain Di Awal Awal Dari Team Guardian Evil Yes Sudah Pocok Bolong Juga Sekarang Kita Lihat Pemain Pemain Dari Tim Thailand Coba Untuk Menarik Bundur Lagi Estavia Masih Coba Untuk Mantek Di Arah BC Ini Parkir Tank Sih Mereka Bener Parkir Tank Tapi Yang Meleparkan Bomb Untung Tidak Terkena Splash Damage Tidak Kena Karah Team Guardian Evil Dan Sepertinya Dari Seorang Genie Yang Berada Di Area SC Akan Ngecek Di B Mungkin Mundur Lagi Ini Setup Lama Sabar Banget Orang Masih ada Dua Masalahnya Del Ini yang Gue bilang Di awal Thailand Mereka Sabar Banget Nunggu Timing Pas Dan akan Coba untuk Masuk Sekarang Clear Yes Dengan C5 Masih mendapatkan Kill tersebut Ada Baby Satu Kill Dapatkan Lagi Tiga Lawan Tiga Sekarang Posisinya Di arah Mid Sana Coba Tiga Terjadi Terjadi Dan berhasil Dilakukan Tim Guardian Evil RDN VT Dan berarti Butuh Satu Poin Lagi Bismillah Satu Lagi Bismillah Satu Lagi Satu Lagi Yuk Bisa Satu Poin Lagi Nih Hanya Satu Poin Lagi Memastikan Map Ketiga Muncul Dan Lu Lihat Sekarang Dari Seorang Baby Masih Di Post Yang Sama Dia Jaga Oh Lu Lihat Kalau Lu Pernah Denger Tim Epic Main Kayak Gini Dia Dengerin Step Pemain Pemain Dari Tim Lampun Teraton Yang Berada Di Area BC Yes Ini Dia Baby Bertugas Sebagai Hearing Di Arah BC Eh Jangan Dia Dispam Gimana 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 Oke Oh Dia Spam Oh Mundur Saat Gak ada Yang Mundur Tapi Udah Ketauan Di BC Ada Orang Yang Bakal Maju Oh Gak 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 Kira Nyari Titik Buat Spam Ternyata Enggak Enggak Gak 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 Berada SC Nembak Nembakin Aja Dulu Mancing Ini Pemain Dari Tim Lampun Teraton Mancing Mancing Terus Dan Mancing Utility Beberapa Bom Dan Smoke Mungkin Yang Bakalan Dikeluarkan Tim Guardian Evil Tapi Nyatanya Ini Dia Skema Parkir Tank Dilakukan Tim Indonesia Guardian Evil Sabar Lagi Dan Mungkin Ini Bisa Jadi Momentum Kemenangan Untuk Tim Guardian Evil Bump Yang Dileparkan Tim Bump Bump Untuk Kana Match Bisa Dihindari Namun Terkena Splash Damage Tersisa 58 HP Dari Seorang Match Dan Dari Arah SC Mungkin Akan Maju Match Ke arah Lain Gak Nih Oke Tapi Ada Flynn Berani Flynn Buat Duel Berani Yang Dari Arah AC Jauh Tapi Ada Pertukaran Tapi Tidak Dibukar 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 SC Berhasil Mendapat Kedapa Kill Didapatkan Hanya Wisk KitKat Sendirian Dan Kita Lihat Dari Arges Yang Panen Kill Sabar Lagi Baby Yang Siap Di Posisinya Arges Mungkin Akan Memotong Pergerakan Akan Dipancing Coba Untuk Turun Dilempar Bom Cuma Mentok Gak Masalah Temui Arges Tumpang Tapi Baby Memastikan Poin Kemenangan Untuk Team ECO Guardian Evil